Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa penderapan kebijakan work from home menyebabkan bisnis penyewaan ruang perkantoran menurun. Hanya beberapa perusahaan yang tetap menerapkan bekerja dari kantor dengan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi COVID-19 telah mengerus kinerja penyewaan perkantoran dan co-working space, terutama sejak diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Chief Operating Officer Kohaif, Erik Hirawan, menyampaikan okupansi co-working space hanya 40 persen sejak diterapkan kebijakan PSBB di berbagai daerah pada April lalu. Selain kebijakan work from home, kebijakan perusahaan melakukan perampingan karyawan juga berpengaruh terhadap penyewaan ruang kerja. Namun sejak ada pelonggaran PSBB, okupansi co-working space naik menjadi 70 persen. Sebagian besar perusahaan sudah memulai aktivitas perkantoran secara normal. Bahkan ada perusahaan yang membagi operasional ke berbagai daerah untuk menghindari kebijakan PSBB agar tetap bisa bekerja dari kantor. Erik menyebut selama kuartal 3 tahun 2020, okupansi co-hive yang terdampak antara lain di Medan, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Korporat merubah pola kerja. Ada satu company punya satu lantai untuk 100 orang dengan jarak mungkin agak density-nya agak padat ya. Tapi mereka dengan protokol COVID harus penjarangan, akhirnya tidak punya tempat lain, dipindahkan sebagian timnya ke co-working space. Kemudian juga, ya sejak September mudah-mudahan sih mulai September ini kelihatannya kita mulai pick up lagi, sudah sampai 70 persen di months-nya. Hanya menunggu PSBB selesai ini mulai onboarding lagi mereka ke lokasi-lokasi baru kami ya. Chief Marketing OCBD Imelda Francisca menjelaskan kegiatan perkantoran tidak bisa sepenuhnya dilakukan dari rumah. Ia mencetokkan di perusahaan properti, pemasaran bisa dilakukan secara digital. Namun pelanggan ingin melihat langsung proyeknya, sehingga harus ada tim yang melayani. Imelda menyebut selama pandemi justru penjualan properti naik 200 persen. Untuk itu perusahaannya tetap menerapkan kerja dari kantor dengan porsi 25 persen. Selama masa PSBB ini perkantoran kami tetap berjalan, tapi kami tentunya comply dengan aturan yang ada, yaitu dengan 25 persen kapasitas daripada orang-orang yang berkantor atau bergilir. Di sisi marketing kami go digital semua, dan penjualan kami justru untuk landed house naik menjadi 200 persen di masa pandemi ini. Ini menunjukkan bahwa memang masih banyak juga konsumen atau buyer yang melihat adanya peluang untuk investasi, khususnya di bidang landed house. Pandemi COVID-19 menambah luas perkantoran kosong baik di kawasan CBD maupun non-CBD. Menurut catatan Seville Indonesia, perkantoran grade A mendominasi tingkat kekosongan sekitar 33 persen. Disusul perkantoran premium sekitar 25 persen.